Rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan detik-detik saat hujan badai menerjang sebuah area pemukiman penduduk. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan membuat warga panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Video tersebut menunjukkan suasana mencekam saat hujan deras turun dengan lebat. Angin kencang bertiup dan terdengar suara gemuruh yang mengkhawatirkan. Tak lama kemudian terlihat beberapa pohon tumbang di area pemukiman. Warga yang melihat kejadian tersebut panik dan berlarian mencari tempat berlindung. Teriakan dan tangisan terdengar di tengah situasi yang kacau. Beberapa orang berusaha membantu warga lain yang tertimpa pohon tumbang. Angin kencang yang melanda telah mengakibatkan kerusakan. Sejumlah atap rumah warga dilaporkan terangkat dan tak sedikit kaca bangunan pecah akibat tertimpa ranting atau benda lain yang terbawa angin. Hal ini menyebabkan akses menuju bandara terhambat dan pengguna jalan diimbau untuk ekstra hati-hati. Meskipun belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Terjadi di mana terjadi hujan teras yang disertai dengan angin kencang dan petir serta badai lanina yang menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum dan rumah warga. Dan beberapa juga kita lihat pohon tumbang sempat mengenai ruas-ruas jalan dan beberapa kabel listrik juga sempat tertimpa sehingga terjadi pemadaman hingga saat ini. Kondisi warga pada saat kejadian sempat terjadi kepanikan dan beberapa warga berlari mencari tempat perlindungan yang aman sehingga terhindar dari musibah daripada badai lanina tersebut. Saat ini PLN masih melakukan pemadaman listrik di beberapa titik. Hal ini terjadi setelah kabel listrik mengalami kerusakan dan terputus akibat tertimpa pohon tumbang. Jurnalis Kuranseruya mengabarkan.